Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dalam seri kuliah Geologi Kebencanaan Di rumah aja Untuk pertemuan Kali ini Kita akan coba melanjutkan Apa yang sudah dibahas di minggu lalu Mengenai kuliah Geologi Kebencanaan Ada pun kali ini untuk minggu ini Kita akan coba membahas mengenai Aplikasi teknologi dalam pengurangan risiko bencana Sebenarnya untuk minggu ini Sedikit ada perubahan Dikarenakan yang seharusnya kita membahas Mengenai pembangunan kota berwawasan bencana Namun untuk minggu ini Dikembalikan seperti sedia kala Yaitu kita akan coba membahas Aplikasi teknologi dalam pengurangan risiko bencana Jadi sebelum membahas tentang aplikasi teknologi Kita akan coba Membahas atau mereview lebih dulu Mengenai apa itu PRB Atau pengurangan risiko bencana Jadi secara umum Untuk pengurangan risiko bencana yang ada di Indonesia Mengapa PRB ini penting? Jadi berdasarkan undang-undang Nomor 24 tahun 2007 Mengenai penanggulangan bencana Menyatakan bahwa di pasal 5 Pemerintah dan pemerintah daerah Menjadi penanggung jawab dalam penyeranggaraan penanggulangan bencana Kemudian di pasal 6 ayat A Tanggung jawab pemerintah dalam penyelanggaraan penanggulangan bencana Meliputi pengurangan risiko bencana dan pemanduannya Dengan program pembangunan dan seterusnya Kemudian di pasal 35 Menyebutkan bahwa penyelanggaraan penanggulangan bencana Dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi Perencanaan penanggulangan bencana Pengurangan risiko bencana dan seterusnya Jadi PRB ini wajib dilaksanakan Walaupun tidak terjadi bencana Selanjutnya selain dari undang-undang nomor 24 tahun 2007 Diturunkan kembali melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 Menyatakan bahwa pengurangan risiko bencana atau PRB Merupakan kegiatan mengurangi ancaman dan kerentanan Serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi bencana Kemudian pengurangan risiko bencana dilakukan melalui beberapa kegiatan Yang pertama pengenalan dan pemantauan risiko bencana Yang kedua perencanaan partisipatif penanggulangan bencana Yang ketiga adalah pengembangan budaya sadar bencana Yang keempat adalah peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana Dan yang kelima adalah penerapan upaya fisik, non-fisik dan pengaturan penanggulangan bencana Kemudian diturunkan kembali dari PP nomor 21 tahun 2008 ini menjadi rencana aksi Jadi rencana aksi PRB ini sebenarnya terdiri dari dua Jadi yang pertama adalah yang skalanya nasional Yang kedua adalah yang skalanya lebih daerah Jadi rencana aksi ini disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum Yang meliputi unsur dari pemerintah, non-pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha Yang dikoordinasikan oleh BNPB untuk yang nasional dan BPBD untuk yang di daerah Kemudian untuk PRB sendiri ada frameworknya atau kerangka kerja Jadi menurut UniSDR di tahun 2004 yang sekarang berubah nama menjadi UNDRR Merupakan kerangka konseptual dari berbagai elemen yang dianggap dapat mengurangi kerentanan dan risiko bencana Dalam suatu komunitas untuk mencegah preventif Dan mengurangi atau mitigasi dampak yang tidak diinginkan dari ancaman dalam konteks yang luas dari pembangunan berkelanjutan Jadi secara umum kalau seandainya dijabarkan dalam bentuk diagram alir Maka kerangka kerja PRB atau framework dari disaster risk reduction ini seperti ini Jadi terdiri dari pertama pasti ada risk factor meliputi dari vulnerability dan hazard Yang nantinya dianalisis melalui dengan vulnerability atau capability analysis Serta hazard analysis and monitoring Kemudian dari hal tersebut kemudian langsung dikejawantahkan menjadi risk identification and impact assessment Yang nantinya akan berlanjut ke knowledge development Kemudian juga dari awareness rising Juga risk identification ini juga berasal dari recovery yang sebelumnya Kemudian juga dari risk identification dan impact assessment juga meliputi early warning Yang juga berasal dari hazard analysis and monitoring Jadi ini merupakan sebuah siklus yang saling bersinergi Untuk membahas dari berbagai aspek Dari losio-kultural, kemudian ekosistem and environment Kemudian ekonomik dan politik Nah sedangkan untuk dokumen PRB sendiri Ini terdiri dari beberapa dokumen Yang pertama yang paling awal yaitu Di Yokohama Strategy Plan of Action di tahun 1994 Kemudian disempurnakan melalui Hyogo Declaration and Hyogo Framework of Action di tahun 2005 Di berbarangan kemudian juga ada BG Action di tahun 2005 Dan ini yang paling terakhir kita pakai sampai saat ini Yaitu menggunakan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction Untuk tahun 2015 sampai 2030 Jadi untuk yang apa Biasanya untuk Framework ini berlaku sampai 10 tahun Tapi untuk yang Sendai Framework ini disesuaikan untuk jangka waktu 15 tahun Kemudian di nasional sendiri kita punya rencana aksi nasional Dan rencana aksi daerah berdasarkan dari PP No.21 Tahun 2008 Pasal 8 Sedangkan untuk bidang kegiatan PRB sendiri meliputi dari 5 aspek Yang pertama adalah aspek pengkajian risiko dan kewaspadaan Meliputi dari analisis ancaman, kerentanan dan kemampuan Kemudian juga aspek selanjutnya adalah pengembangan pengetahuan Meliputi dari pendidikan, pelatihan, penelitian dan informasi Yang ketiga yaitu meliputi komitmen politik dan kerangka kelembagaan Yang meliputi dari organisasi, kebijakan, legislasi dan aksi masyarakat Yang keempat yaitu upaya penerapan Meliputi dari pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perencanaan kota Perlindungan fasilitas penting, penerapan IPTEC, kemitraan dan jejaring Serta lembaga keuangan Dan terakhir adalah sistem peringatan dini Yang meliputi forecasting atau peramalan Penyebaran peringatan, upaya kesiapan dan kemampuan tanggap darurat Nah untuk komponen PRB Ini ada beberapa komponen Jadi ini ada beberapa komponen yang Komponen PRB yaitu meliputi dari Integrasi PRB dalam rencana pembangunan nasional Kebijakan, perundangan dan pengaturan kelembagaan untuk PRB Pengkajian risiko Rencana kesiapan untuk tanggap darurat dan pemulihan Yang selanjutnya adalah perencanaan PB dan mitigasi Pelatihan, kewaspadaan, geladi dan uji coba PRB di setiap tingkatan Dan yang terakhir adalah implementasi dari proyek-proyek PRB Jadi ini yang sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya Yang dibahas secara lebih rinci Nah kemudian Kalau kita membahas dari aspek teknologi Maka seperti yang sudah dibahas di minggu pertama Jadi pendekatan apa yang mesti dilakukan Untuk pengurangan risiko bencana Jadi di antara tiga ini Untuk yang minggu ini Kita akan fokus ke poin nomor tiga Yaitu menggunakan adaptasi revolusi 4.0 Jadi kita meliputi dari kolaborasi Interconnectivity Dan yang terakhir adalah big data Ini yang minggu lalu juga sudah kita bahas Minggu pertama kita sudah bahas Bahwa bagaimana industri ini bisa menaikkan hasil Tetapi tadi Tenaga kerja yang dibutuhkan akan semakin sedikit Semakin sekarang Berubahnya menjadi lebih singkat Kalau seandainya sebelumnya itu industri 0.0 ke industri 1.0 Butuh waktu kurang lebih 2000 tahun Tapi sekarang dari industri 4.0 ke industri 5.0 Mungkin saja akan kurang dari 5 tahun Atau mungkin bisa dalam waktu singkat ini 2021-2022 Itu mungkin akan terjadi lebih cepat Karena didukung juga dari pandemi ini Sehingga orang mulai bersosialisasi Dengan teknologi berinteraksi dengan media sosial Yang memungkinkan manusia saling terkoneksi Dan saling bersinergi Tanpa mengenal batasan jarak Jadi disini ada beberapa contoh aplikasi teknologi Dalam pengurangan resiko bencana Jadi sebenarnya Contoh yang cukup mutahir Yaitu kita bisa melihat dari buku yang dikeluarkan oleh UNDRR Yaitu meliputi dari 30 innovation for DRR Yang diterbitkan di tahun 2019 Alhamdulillah saya diberikan kesempatan Untuk bertemu langsung dengan para ahli Yang membuat inovasi ini yang ada di dalam buku tersebut Ketika saya berkunjung ke Irides di Tohoku University Pada tahun 2019 kemarin Untuk file bukunya sudah saya unggah di emas Silahkan dimanfaatkan untuk bisa dikembangkan Kemudian ada beberapa aplikasi teknologi lain Yang ini merupakan hasil dari finalis Lomba Lomba Karya ilmiah Atau karya teknologi Pada pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Ahli Bencana Indonesia di tahun 2019 kemarin Jadi disana ada aplikasi gempa kita Kemudian Mobile Wiceland Ada Drone Shard Kemudian ada Disaster Awareness Game Ada Triable Kemudian ada Siganopoli Nanti akan coba kita bahas satu persatu Oke yang pertama adalah Ada Disaster Awareness Game Ini cukup menarik karena Membuat Particle Board Game Dengan menggunakan alat yang sederhana Jadi Sebenarnya cukup simple untuk cara bermainnya Jadi Disini permainan Terdiri dari dua bencana Yaitu bencana banjir dan kebakaran Yang akan dimainkan Oleh anak-anak berusia 7-14 tahun Nah tapi Untuk pemainnya jumlah maksimalnya 4 orang Kemudian setiap peserta harus menyelesaikan sebuah misi Yang harus selesai dengan waktu tercepat Yang ditandai dengan kenaikan level bencana Serta peserta harus menyelamatkan diri Jadi disini akan ada Menggunakan dadu Kemudian terdiri dari kotak warna merah Dan kotak warna biru Kemudian juga disini Ada kartu permainan Ini salah satunya adalah Berbagi peran disini Ada BMKG Ada BNPB Kemudian juga ada PMI Ada Basarnas Kemudian selain kartu peran Ada juga Kartu pertanyaan Contohnya yang ini Jadi Ada pertanyaan Jadi kebakaran hutan bisa dicegah dengan cara Nanti silahkan dijawab Sesuai dengan kartu yang diberikan Kemudian juga ada yang kita sebut Sebagai kartu Waterized Atau fire up Nah ini contohnya ini adalah Waterized Jadi terjadi banjir karena hujan deras Jadi seperti itu contohnya Oke Kemudian yang berikutnya Yaitu ada Siganopoli Siganopoli ini Merupakan Modifikasi Dari permainan Monopoli Yang sudah kita kenal Sebelumnya Mungkin dari zaman kita Waktu masih kecil Sering kita bermain Bagaimana kita Dipencara Dan lain sebagainya Jadi Siganopoli ini Merupakan Produk Dari teman-teman Dari Magister Administrasi Pembangunan Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jadi Siganopoli ini Cukup Cukup Menarik Kenapa? Karena Tadi Permainannya Menyerupai Dari Monopoli Yang kita Kenal sebelumnya Jadi Secara umum Kalau kita Bisa Lihat Disini Permainannya Ya sama persis Dengan Permainan Permainan Monopoli Yang sebelumnya Yang cukup Menarik Adalah Kita Menstimulasikan Bagaimana Proses Dari Mitigasi Bencana Itu Tercover Di dalam Permainan Siganopoli Jadi Anak-anak Bisa Mendapatkan Informasi Yang Cukup Baik Di dalam Permainan Ini Oke Kemudian Kita Lanjut Ke Triable Nah Triable Ini Adalah Sebuah Karya Dari Teman-teman Di Yogyakarta Ini Ditujukan Kepada Teman-teman Penyandang Disabilitas Jadi Ketika terjadi Bencana Khususnya Kemarin Waktu Tahun 2006 Di Jogja Ini Ada Salah Satu SLB Yang Cukup Terdampak Ketika Bencana Gempa Bumi Jogja Tahun 2006 Kenapa Karena Seperti Yang Kita Sudah Tahu Bahwa Teman-teman Yang Mengalami Disabilitas Atau Memiliki Disabilitas Ini Sedikit Terkendala Ketika Harus Melakukan Evakuasi Mandiri Ketika Bencana Terjadi Jadi Teman-teman Ini Mencoba Untuk Membuat Meja Yang Disebut Sebagai Triable Nah Di Dalam Triable Ini Motonya Adalah Drop Cover And Hold On Sesuai Dengan Tahapan Untuk Mengevakuasi Mandiri Jadi Kenapa Dibuat Sebuah Meja Ini Salah Satunya Adalah Untuk Membantu Teman-teman Yang Memiliki Masalah Disabilitas Ini Bisa Melakukan Evakuasi Mandiri Nah Ini Contohnya Bukan Berarti Ini Ada Kursi Roda Di Dalam Triable Bukan Tapi Ini Kursi Roda Untuk Membantu Mengilustrasikan Bagaimana Teman-teman Disabilitas Memakai Meja Ini Jadi Kenapa Kok Triable Ini Cukup Menarik Juga Karena Jadi Dipilihnya Segitiga Sama Sisi Karena Segitiga Sama Sisi Ini Memiliki Sudut Yang Sama Yaitu Sama-sama 60 Derajat Sehingga Saling Menguatkan Daya Tekannya Sama Antara Samping Kanan Kiri Dan Dari Atas Sehingga Memungkinkan Apabila Terjadi Runtuhan Maka Runtuhan Tersebut Tidak Akan Menghancurkan Meja Sedangkan Kalau Seandainya Kita Bandingkan Dengan Meja Yang Dari Kayu Atau Mungkin Meja Yang Berbentuk Persegi Ini Jadi Ketika Ada Beban Yang Ada Dari Atas Ini Akan Membuat Meja Ini Akan Patah Karena Kita Tahu Bahwa Beberapa Meja Meja Yang Ada Di Sekolah Sekolah Itu Banyak Yang Belum Standar Sehingga Ketika Terjadi Runtuhan Memungkinkan Bahwa Meja Itu Akan Patah Dan Akan Melukai Dari Orang Yang Berlindung Di Bawah Meja Tersebut Kemudian Sistem Kerjanya Ini Yaitu Jadi Nanti Akan Ada Beberapa Meja Yang Terkoneksi Satu Dengan Yang Lainnya Jadi Nanti Dari Meja Badi Ini Akan Mendorong Kepada Para Penyandang Disabilitas Untuk Bisa Berlindung Di bawah Meja Tersebut Di bawah Arahan Dari Pemancar Yang Ada Di depan Jadi Kalau Seandainya Di sini Kita Bisa Lihat Bahwa Dengan Adanya Pemancar Ini Memungkinkan Agar Si Para Penyintas Ini Bisa Bisa Selamat Dari Runtuhan Yang Ada Di Dalam Gedung Tersebut Kemudian Selanjutnya Ini Alur Komunikasi Jadi Dari Badi Tadi Yang Ada Di Depan Akan Menekan Tombol Emergensi Dimana Ketika Menekan Tombol Emergensi Itu Akan Tersambung Ke pusat Kontrol Yang Mengirimkan Perintah Ke Node Kemudian Lampu Alaram Akan Menyala Kemudian Dari Node Akan Menyalakan Buzzer Kemudian Sensor Akan Menyala Lampu Darurat Di Bawah Meja Juga Akan Menyala Kemudian Sensor Akan Mendeteksi Adanya Anak Di Bawah Meja Kemudian Solenoid Aktif Meja Menukuk Dan Membentuk Segitiga Dan Terakhir Adalah Signal Menyala Kemudian Memingkinkan Anak Akan Bersembunyi Di Bawah Meja Oke Itu Untuk Yang Triable Kemudian Next Ini Ada Aplikasi Gempa Kita Dari Dari Teman-teman Yang Mengikuti Perlombaan Inovasi Kebacanat Dari PT Yabi Ke-6 Tahun 2019 Ini Jadi Apa Yang Menarik Dari Gempa Kita Jadi Ternyata Dari Sebuah Penelitian Yang Dilakukan Oleh Pribadi Tahun 2012 Menjelaskan Bahwa Adanya Aktifitas Gempa Bumi Dapat Berpengaruh Terhadap Perubahan Suhu Mata Air Perubahan Suhu Tersebut Biasanya Terjadi Dalam Kurun Waktu Beberapa Hari Sebelum Hingga Sesudah Terjadinya Aktifitas Gempa Bumi Dengan Terjadinya Anomali Pada Suhu Mata Air Panas Tersebut Sehingga Terjadi Perubahan Suhu Yang Cukup Besar Dibandingkan Dengan Standar Perubahan Suhu Dalam Keadaan Normal Anomali Anomali Suhu Mata Air Panas Yang Terjadi Akibat Aktifitas Gempa Bumi Jadi Secara Umum Alat Ini Terdiri Dari Beberapa Sensor Yang Akan Mengukur Perubahan Atau Anomali Dari Suhu Mata Air Terdekat Contoh Ini Terjadi Di Tanggal 17 Juli Tahun 2011 Terjadi Pusat Gempa Di Sukabumi Dengan Magnitudo 5,3 SR Lokasinya Di Teluk Pelabuhan Ratu Kemudian Kita bisa Lihat Bahwa Di Tanggal 17 Ternyata Ada Sebuah Anomali Dari Temperatur Yang Ada Di Air Panas Di Sekitaran Pelabuhan Ratu Yang Biasanya Rata-rata Di Angka 38 Sampai 38,5 Sampai 38,2 Nah Tiba-tiba Di Suatu Titik Ini Turun Secara Drastis Walaupun Hanya 0,2 Atau 0,1 Tapi Di bawah Dari Rata-rata Harian Suhu Di Mata Air Panas Yang Ada Di Suka Bumi Jadi Ini Cukup Menarik Mungkin Bisa Kita Kembangkan Nantinya Di Masa Yang Akan Datang Untuk Mengembangkan Apakah Memang Benar Selalu Ditunjukkan Adanya Suatu Anomali Penurunan Dari Temperatur Dari Air Panas Atau Enggak Tuh Kemudian Selanjutnya Kita Akan Teknologi Berikutnya Yaitu Drone SAR Nah Drone SAR Ini Atau Manajemen Kebencanaan 4.0 Jadi Ini Cukup Menarik Dari Teman-teman Yang Mengembangkan Jadi Drone Ini Cukup Ini Cukup Maha Kemudian Juga Tidak Banyak Orang Bisa Menggunakan Kemudian Kalaupun Tidak Menggunakan Drone Biasanya Kalau Seandainya Memantau Itu Menggunakan Pesawat Atau Helikopter Tetapi Banyak Kejadian Di Beberapa Lokasi Bencana Ini Malah Pesawat Atau Helikopter Itu Terjatuh Atau Mengalami Kecelakaan Yang Menambah Dari Korban Jiwa Yang Ada Jadi Kenapa Memakai Drone Karena Ini Adalah Pesawat Nirawak Yang Cukup Ringkas Dan Kecil Yang Ya Cukup Banyak Orang Sekarang Sudah Mulai Memahami Cara Menggunakan Drone Nah Sekarang Yang Dikembangkan Sama Teman Teman Ini Yaitu Menggunakan Drone Yang Harganya Relatif Murah Jadi Memakai Bahan Bahan Yang Mudah Didapat Jadi Secara Umum Ini Menggunakan Prinsip DIY Atau Do it Yourself And DIWO Do it With Others Jadi Secara Umum Meliputi Dari Data Akuisisi Kemudian Meliputi Juga Dengan Data Analis Dan Data Artikulasi Yang Bisa Digunakan Menggunakan Handphone Android Ataupun IOS Jadi Secara Umum Menggunakan Ini Sesuatu Yang Sudah Familiar Saat Ini Yaitu Artificial Intelligence Jadi Menggunakan Kecedasan Buatan Sehingga Memungkinkan Drone Tersebut Dapat Apa Ya Mendapatkan Data Yang Bisa Kita Dapatkan Yang Mungkin Saja Akan Kesulitan Ketika Kita Menggunakan Metode Konvensional Seperti Menggunakan Pesawat Atau Helikopter Dan Ini Adalah Tampilan Untuk Aplikasi Dari Drone Sark Ini Ini Adalah Daerah Penampakan Jadi Kita Bisa Lihat Disini Ada Emergensi News Ada Kondisi Jalan Kemudian Bagaimana Status Kelistrikan Disana Kemudian Juga Status Cuaca Dan Mendukung Atau Enggak Sehingga Memungkinkan Untuk Tim Dari Aksi Tanggap Darurat Ini Untuk Kelapangan Ini Juga Kita Bisa Mengetahui Dari Kondisi Apa Namanya Pemetaannya Kemudian Juga Ketinggian Dari Sungainya Kemudian Juga Bisa Langsung Di Unggah Ke Sosmed Mau Update Biar Biar Bisa Menginformasikan Dengan Cepat Tanpa Harus Menghubungi Media-media Konvensional Misalnya Tersesat pun Juga Kita Ada Head to Contact Yang Bisa Mempermudah Untuk Teman-teman Yang Mengoperasikan Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Mobile Wiceland Ini Dikembangkan Oleh Teman-teman Dari Lipi Nah Ini Jadi Teknologinya Ini Untuk Peringatan Dini Longsor Berbasis Jejaring Sensor Nirkabel Untuk Tangkap Darurat Bencana Jadi Ini Alat Yang Digunakan Untuk Mengukur Atau Menghimpun Informasi Mengenai Kejadian Longsor Di Suatu Wilayah Bagaimana Cara Kerjanya Nah Ini Ada Beberapa Komponen Yaitu Ada Mobile Gateway Ini Untuk Sensor Yang Menghubungkan Antara Sirina Dan Lampur Rotary SMS Dan Sebagainya Kemudian Ada Sensor Analog Ini Untuk Menghimpun Apa Namanya Data Gerak Disini Dan Apa Namanya Sumber Energi Kemudian Juga Ini Adalah Yang Wire Extensometer Dan Yang Terakhir Adalah Trismeter Ini Untuk Mengukur Dari Gerakan Tanah Yang Ada Di Daerah Tersebut Gitu Kemudian Nah Selanjutnya Adalah Ini Yang Dikembangkan Oleh Prodi Kita Departemen Geoscience Yang Dikembangkan Oleh Pak Prodi Kita Yaitu Pak Doktor Eng Suprianto MSC Yang Dengan Timnya Mengembangkan Suatu Alat Peringatan Dini Gempa Bumi Jadi Ini Peringatan Dini Bukan Semacam Forecasting Atau Mungkin Semacam Prediksi Dari Gempa Bumi Bukan Tapi Alat Ini Adalah Untuk Alat Sistem Peringatan Dini Bagaimana Cara Kerjanya Jadi Cara Kerjanya Sederhana Jadi Kita Tahu Bahwa Gelombang Gempa Bumi Yang Paling Pertama Terdeteksi Adalah Gelombang Primer Walaupun Memang Gelombang Yang Lebih Merusak Adalah Gelombang Sekunder Tapi Dengan Mendeteksi Gelombang Primer Maka Akan Ada Selang Waktu Sekitar 4-5 Detik Untuk Meninformasikan Atau Untuk Alat Bisa Bekerja Untuk Mengingatkan Masyarakat Bagaimana Masyarakat Bisa Melakukan Evakuasi Tapi Disini Juga Harus Dibatasi Berapa Magnitude Atau Berapa Atau Kondisi Gempa Yang Seperti Apa Yang Mengharuskan Masyarakat Untuk Evakuasi Jadi Gak Sembarangan Jadi Gempa 3 langsung Evakuasi Gempa 3,2 Langsung Evakuasi Terus Lihat dari Mekanismenya Kedalaman Dan sebagainya Jadi Alat Alat Ini Gak Hanya Membuat Masyarakat Bisa Langsung Evakuasi Tetapi Juga Ada Batasan Batasan Untuk Gempa Tertentu Yang Mengingatkan Masyarakat Untuk Tetap Tenang Untuk Tetap Bisa Melakukan Evakuasi Secara Mandiri Nah Ini Ketika Pemasangan Perdana Ini Alat Sudah Dipasang Dimana Mana Ada Persedana Ada Di Lombok Di Daerah Sembalun Di Kecamatan Sembalun Kemudian Sudah Dipasang Di Daerah Lebak Kemudian Yang Paling Terakhir Itu Dipasang Di Maluku Waktu Gempa Halmahera Dari Tim Kuyi Peduli Menggunakan Alat Ewas Ini Untuk Memasang Di Beberapa Tempat Di Halmahera Ketika Terjadi Gempa 7,2 MW Pada Tahun 2019 Kemarin Oke Kemudian Ini Bagaimana Sistem Pemasangan Alatnya Jadi Alat ini Saling Berkoneksi Sehingga Ketika Terjadi Getaran Yang Memang Bersumber Dari Getaran Gelombang P Maka Semua Alat Tersebut Akan Bergetar Untuk Mengingatkan Kepada Masyarakat Untuk Bisa Melakukan Evakuasi Secara Mandiri Oke Selanjutnya Yaitu Kita Coba Membahas Dari Aspek SIG Atau Sistem Informasi Geografis Yang mungkin Teman-teman Sedang Pelajari Jadi Secara Umum Dari GIS Ini Meliputi Dari Lima Aspek Yang Saling Bersinergi Jadi Meliputi Dari Hardware Software Kemudian Ada Data Data Raster Ataupun Data SAP Kemudian Ada Beberapa Metode Dan Yang Terakhir Adalah People Dan People Ini Adalah Yang Faktor Utamanya Kenapa Karena Manusia Masih Yang Mengoperasikan Dari JS Ini Saya Kebetulan Ada Beberapa Rekan Di Geografi Yaitu Ada Bu Nurul Dan Pak Ardiansa Mungkin Pak Ardiansa Ngajar Kalian Untuk Yang SIG Atau Mungkin Sudah Ganti Ya Jadi Dari Dua Orang Tersebut Dua Staff Tersebut Sedang Mengembangkan Untuk Beberapa Aplikasi Yang Berbasis Dari JS Dan Salah Satunya Mengenai Tadi Penyebaran Dari COVID-19 Yang Sedang Terjadi Saat Ini Nah Jadi Secara Umum Ada Dua Data Yaitu Data Spasial Dan Non Spasial Jadi Secara Umum Untuk Data Spasial Itu Meliputi Dari Data Yang Kita Bisa Ketahui Lokasinya Ada Lintang Kemudian Ada Bujur Itu Yang Kita Sebut Sebagai Spasial Nah Untuk Data-data Yang Non Spasial Itu Meliputi Dari Atribut Dari Benda Tersebut Misalnya Kita Tahu Lokasinya Tapi Di Dalam Lokasi Tersebut Isinya Apa Itulah Yang Kita Kenal Sebagai Data Non Spasial Nah Ini Untuk Tahapan Pemetaan Kita Bisa Memanfaatkan Dari Data-data Satelit Baik Astor Lidar Kemudian Juga Data-data Lain Yang Cukup Familiar Mungkin Yang Bisa Kita Manfaatkan Lansat Itu Juga Kita Bisa Manfaatkan Untuk Penggambaran Yang Ada Di Daerah Kita Yang Ingin Kita Tampilkan Kedalam Meta Kemudian Ketika Untuk Di Lapangan Secara Umum Ini Juga Sering Kita Pakai AVENSA Kadang-kadang Untuk Meng-cover Lokasi Titik Karena AVENSA Ini Cukup Bagus Karena Tidak Butuh Koneksi Internet Untuk Mengetahui Lokasi Dan Menyesuaikan Dengan Peta Yang Sudah Kita Buat Kemudian Yang Kita Lupa Kita Bisa Pake Hand GPS Hand Hot GPS Jadi Kadang Hand GPS Kadang Gak Diperlukan Kalau Handphone Kita Sudah Mendukung Teknologi IGPS Tapi Kadang-kadang Beberapa Handphone Akan Terkendala Dengan Jaringan Sehingga Tetap Kita Butuh Dari GPS Hand Dan Yang Terakhir Locus Map Ini Sebuah Aplikasi Peta Untuk Pemanfaatan Secara Lebih Detail Lagi Kemudian Ini Adalah Salah Satu Yang Sudah Dipakai Oleh Teman-teman Nipa Dalam Hal Tim Geografi Ketika Melakukan Pemetaan Di Daerah Sirenja Di Daerah Donggala Jadi Teman-teman Kita Dari Geografi Sudah Memetakan Bagaimana Kondisi Pasca Terjadinya Bencana Di Tanggal 2018 Kemarin Kemudian Selanjutnya Ini Yang Cukup Menarik Dan Ini Adalah Aplikasi Yang Dikembangkan Oleh Teman-teman Geografi Bekerjasama Dengan Infimap Mengembangkan Sebuah Platform Si COVID-19 Si COVID-19 Ini Merupakan Singkatan Dari Sistem Informasi COVID-19 Indonesia Kenapa Dibuat Ini Karena Kita Ingin Membantu Untuk Mengetahui Daerah-daerah Mana Yang Mengalami Kerawanan Yang Rendah Sedang Tinggi Kemudian Penyebarannya Seperti Apa Kemudian Berapa Cepat Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Rumah Sakit Rujukan Dan Sebagainya Jadi Secara Umum Ini Dari Teman Saya Saya Pengajar Di Geografi Pak Ardi Ansah Jadi Secara Umum Ini Data Yang Tercover Di Daerah Jabodetabek Jadi Clusternya Ini Sangat Jelas Jadi Di Jakarta Banyak Sekali Yang Cukup Tinggi Penyebaran Dari COVID-19 Ini Dimana Persentase Dari Desa Kelurahan Yang rawan Ini Untuk DKI Jakarta Itu Sampai Pada Persentase Di Angka Mendekati 24% Atau Sekitar Seperempat Dari Total Persentase Selacara Keseluruhan Kemudian Jadi Secara Umum Kenapa Pakai WebGIS Jadi Belum Ada Secara Nasional Berita Sebaran Titik Positif ODP PDP Secara Detail Oke Mungkin Yang dari Jomhokin Sudah Ada Mungkin Dari Teman-teman Di luar negeri Juga Sudah Ada Tapi Platform Yang secara Nasional Yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Baik Pemerintah Nasional Pemerintah Daerah Belum Ada Jadi Secara Umum Ini Coba Diupayakan Bagaimana Kita Bisa Membantu Pemerintah Untuk Mengurangi Pandemi COVID-19 Ini Nah Ini Jadi Kita Coba Pakai Data Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Jatim Jadi Ini Radar COVID-19 Ini Mengidentifikasikan Beberapa Daerah Atau Wilayah Yang Terdampak Atau Memiliki Korban Atau Pasien Dari COVID-19 Ini Berbasis Dari Crowdsourcing Jadi Beberapa Bisa Kita Tampilkan Dari Laporan Masyarakat Jadi Masyarakat Melaporkan Bahwa Mungkin Dirinya Atau Tetangganya Terinfeksi Dari COVID-19 Atau Mungkin Mengelihat Gejala-gejala Atau Mungkin Melihat Ada Perkumpulan Orang Banyak Disana Yang Memiliki Cluster Untuk Penyebaran Di Jawa Timur Ini Memanfaatkan Yang kita Kenal Sebagai Pemanfaatan Data Secara Crowdsourcing Ini Juga Yang ada Di Beberapa Daerah Berdasarkan Dari Status Positif Yang ada Di Ini Apa Dari Berita Berita Baik media Daring Ataupun Media Luring Media Cetak Ataupun Media Daring Yang Dimana Ini Kita Dapatkan Beberapa Data Yang Bisa Kita Klusterkan Untuk Beberapa Wilayah Jadi Secara Umum Untuk Modul Rawan Penyebaran Corona Ini Atau COVID-19 Ini Berdasarkan Dari Analisa Kepadatan Dari Suspek Atau Pasien Positif Atau ODP Atau Orang Dalam Pemantauan Atau PDP Atau Pasien Dalam Pemantauan Karena Kita Tahu Di Awal Bulan Maret Dan Pertengahan Maret Kasus Atau Angka Dari ODP Dan PDP Ini Belum Ditampilkan Baru Ditampilkan Ini Pas Di Bulan April Ini Kemudian Sebarat Sarana Transportasi Umum Kenapa Karena Transportasi Umum Ini Yang Paling Gampang Untuk Menularkan COVID-19 Ini Jadi Lebih Menyebar Karena Tidak Adanya Sosial Physical Distancing Di Sana Banyak Orang Yang Tidak Kita Kenal Kemudian Juga Kita Tidak Tahu Apakah Orang Tersebut Bergejala Atau Tidak Dan Yang Terakhir Juga Meliputi Dari Kepadatan Bangunan Kenapa Kita Pakai Kepadatan Bangunan Karena Penyebarannya Akan Semakin Cepat Ketika Berada Di Daerah Padat Penduduk Seperti Yang Kita Tahu Di Daerah Jakarta Cukup Signifikan Untuk Penyebarannya Di Daerah Padat Penduduk Dan Kemudian Nantinya Beberapa Data Tersebut Kita Akan Overlay Datanya Menjadi Raster Menjadi Daerah Rawan Pesebaran COVID-19 Nah Ini Adalah Estimasi Dari Jumlah Penduduk Bisa Menggunakan Beberapa Aplikasi Gratisan Jadi Kalau RGIS Ini Memang Kita Untungnya Di WI Kita Dapat Yang Versi Berbayar Tapi Gratis Tapi Kalau Terbatas Kita Bisa Menggunakan Beberapa Aplikasi JS Yang Kita Bisa Menggunakannya Secara Gratis Seperti QGIS Atau WebGIS Yang Lainnya Yang Tidak Perlu Membayar Untuk Lisensinya Tapi Kalau Untuk Di UI Alhamdulillah Sudah Dapat Untuk Semacam Lisensi Untuk Satu Tahun Pemakaian ArcGIS Oke Ini Kita Bisa Menggunakan Data CIUJIS Ini Dan Bagaimana Sebaran Penduduknya Kemudian Juga Kepada Taman Duduknya Kemudian Rumah Sakit Terujukan Di Dalam Sana Oke Selanjutnya Ini Juga Beberapa Penelitian Dari Teman Teman Geografi Kita Bisa Lihat Bahwa Untuk Data Kepadatan Pendudukan Ini Bisa Kita Tampilkan Menggunakan People In Pixel Jadi Kita Bisa Tahu Bahwa Mungkin Digambarkan Disini Setiap Orang Ini Digambarkan Menggunakan Grid Di Dalam Sebuah Peta Jadi Sebaran Atau Kepadatan Penduduk Bisa Kita Dapatkan Untuk Kita Masukkan Kedalam Peta Nah Bagaimana Nah Seperti Ini Jadi Di Dalam Apa Di Dalam Di Dalam Peta Kita Bisa Menampilkan Langsung Sebaran Yang Kita Inginkan Nah Ini Adalah Daerah Rawan Di 6 Provinsi Yang Ada Di Pulau Jawa Ini Yang Kita Bisa Ketahui Bahwa Memang Daerah Rawan Ini Meliputi Dari Provinsi JKI Jakarta Jawa Barat Kemudian Jawa Tengah Jawa Timur Jogja Dan Banten Di Kota-kota Besarnya Kemudian Ini Juga Cukup Menarik Karena Di Beberapa Kasus Di Luar Yang Lebih Dulu Mengalami COVID-19 Ternyata Jumlah Korban Meninggal Itu Kebanyakan Berada Di Angka 50 Tahun Di Atas 50 Tahun Dengan Mengesampingkan Tadi Ada Beberapa Aspek Lain Seperti Adanya Penyakit Lain Atau Komplikasi Yang Membuat Taya Tahan Tubuh Menjadi Lebih Rentan Tetapi Ini Kita Bisa Masukkan Untuk Data-data Penduduk Yang Lebih Dari 50 Tahun Untuk Meningkatkan Semacam Angka Pasti Atau Angka Angka Estimasi Untuk Meningkatkan Dari Keakurasian Dari Sebaran Daerah Rawan COVID-19 Ini Nah Kemudian Selain dari titik Sebaran Kita juga Bisa Memangkatkan Dari travel time Jadi Dengan Menggunakan Metode Network Analysis Kita Bisa Mengetahui Berapa Waktu Yang Dibutuhkan Oleh Seseorang Untuk Bisa Tiba Di Suatu Lokasi Misalnya Contoh Saya Mau Melakukan Pemeriksaan Ke Rumah Sakit Rujukan Dari Rumah Saya Nah Itu Berapa Waktu Yang Dibutuhkannya Mirip Dengan Apa Google Maps Tapi Ini Akan Lebih Detail Dengan Memanfaatkan Dari Beberapa Lokasi Jalan Kondisinya Seperti Apakah Macet Kemudian Banyak Gangguan Di sana Kemudian Jalan Yang Tercepat Jalan Yang Teraman Juga Bisa Kita Manfaatkan Di Dalam Network Analisis Tersebut Nah Ini Misalnya Contoh Kita Apa Namanya Mengunjungi Suatu Titik Awal Ke Titik Berikutnya Jadi Titik Satu Ke Titik Dua Ini Kita Dapatkan Bahwa Total Waktu Yang Dibutuhkan Itu Sekitar 99 Menit Sedangkan Untuk Waktu Yang Dibutuhkan Berdasarkan Google Maps Yaitu 1 jam 46 Menit Ternyata Selisihnya Cuma 7 Menit Jadi Secara Umum Jadi Lebih Detail Karena Untuk Google Maps Ini Tidak Meng-cover Tadi Dari Daerah Sebaran COVID-19 Sedangkan Ini Bisa Kita Tambahkan Untuk Beberapa Yang Sudah Dikerjakan Sebelumnya Nah Ini Jadi Travel Time Selama 15 Sampai 35 Menit Jadi Cover Tidak Tadi Ini Bisa Kita Lihat Di Dalam Tabel Nah Ini Kalau Seandainya Bisa Kita Lihat Dari Kepada Taman Duduk Kemudian Dari Usia Yang Rentan Kemudian Dari Kapasitas Dengan Pemungkinan Yang Lebih Dari 35 Menit Artinya Apa Jadi Yang Parameter Yang Warna Merah Ini Adalah Yang Rentan Kemudian Untuk Yang Warna Agak Kuning Ini Yang Sedang Yang Hijau Ini Adalah Yang Rendah Kerentanannya Jadi Kita Dapatkan Prosentase Tertinggi Ternyata Di Provinsi Banten Diukuti Oleh Jawa Tengah Eh maaf Jawa Tengah Yang pertama Kemudian Banten Yang kedua Kemudian Diukuti Oleh Jogja Dan Jawa Barat Mahkan Malah DKI Jakarta Prosentasenya Malah Lebih Apa Ya Lebih Rendah Lebih Rendah Kerentanannya Kenapa Karena Rumah sakit Rujukannya Sudah Banyak Jadi Tidak Ada Rumah sakit Jadi Cuma 1,23% Yang Lokasinya Pemukiman Dengan Rumah sakit Jaraknya Lebih dari 30 menit Kemudian Juga Umur Yang di atas 50 Tahun Ini Juga Cuma Ada Di Warna Kuning Mungkin Hanya Dikerentanan Dari Kepada Taman Duduk Saja Oke Kemudian Ini Adalah Heatmap Nah Ini Apa sih Heatmap Ini Jadi Heatmap Ini Biasanya Dipakai Untuk Bisa Menganalisis Antara Suatu Parameter Dengan Parameter Lainnya Jadi Kita Terfokus Hanya Di Daerah Jabodetabek Saja Nah Ini Kita Bisa Lihat Persebarannya Untuk Mobilisasi Penduduk Ternyata Banyak Sekali Penduduk Yang mudik Dari DKI Jakarta Ini Jadi PSBB Efektif Ya Kalau Masyarakat Yang Masih Banyak Yang Melanggar Aturan Dari PSBB Ya Akan Tidak Efektif Dari Untuk Menanggulangi COVID-19 Ini Nah Ini Dari Data Kita Tahu Bahwa Amuba Itu Adalah Angka Mudik Dan Balik Harus Mudik Dan Balik Jadi Tahun 2012 35,4% Di Jadi Secara Dasarkan Survei Dari Ritbang Kemenhub Tahun 2020 Ini Masih Belum Memutuskan Akan Mudik Enggak Apalagi Ada Perbedaan Ini Definisi Antara Mudik Dan pulang Kampung Jadi Hanya 7% Itu Baru Yang Direncanakan Yang Belum Memutuskan Ini Bisa Jadi Pulang Kampung Diam Kalau Kita Lihat Dari Berita Yang Terakhir Bahkan Sekarang Aktivitas Transportasi Masa Kayak Bis Itu Udah Mulai Beraktivitas Lagi Tadi Ini Masih Umum Bahwa Memang Beberapa Orang Yang Ditanya Akan Mudik Kemana Untuk Beberapa Penduduk Di Jaboditabek Yang Pastinya Akan Mudik Ke Jawa Tengah Jawa Barat Kemudian Banten Jogja Dan Jawa Timur Untuk Yang Di Luar Pulau Jawa Kebanyakan Urang Awak Di Sumatera Barat Dan Beberapa Daerah Lainnya Nah Kemudian Kita Akan Coba Bagaimana Memprediksi Untuk Penjalaran Dari COVID-19 Di Pulau Jawa Jadi Dari Tim Geografi UI Sudah Mulai Mencoba Membuat Prediksi Pola Spasial Sebaran COVID-19 Jadi Datanya Dari Penyebaran Di Tanggal 15 Sampai 25 Maret Dengan Beberapa 7 Variable Atau Parameter Dengan R Kuadrat Atau R Square 0 0,7 0,7 Cukup Bagus Nah Ini Skenari Ini Belum Menerapkan Dari PSBB Belum Menerapkan Tadi Aturan Larangan Mudik Dan Sebagainya Jadi Hanya Berdasarkan Data Dari Tanggal 15 Sampai 25 Maret Nah Ini Kita Bisa Lihat Wah Sekarang 15 Maret Sebarannya Masih Di Kota Besar Di 20 Maret Sudah Mulai Menyebar Ke Arah Selatan Dari Provinsi Jawa Barat 25 Maret Sudah Mulai Menyebar Disini Nah Ini Adalah Kita Akan Bobotkan Jadi Bobotnya Itu Kita Anggap Ada Empat Bobot Jadi Bobot Yang Pertama Atau Bobot 0 Ini Adalah Daerah Daerah Yang Belum Terpapar Kasus COVID-19 Dari Tanggal 15 Sampai Tanggal 25 Maret Kemudian Bobot 1 Ini Untuk Yang Baru Terpapar Di Tanggal 25 Maret Bobot 2 Itu Terpapar Dari Tanggal 20 Maret Sedangkan Bobot 3 Ini Yang Terpapar Dari Tanggal 15 Maret Artinya Bobot 3 Ini Yang Paling Signifikan Paling Berat Untuk Di Pembobot Nah Dengan Menggunakan Metode Yang Kita Kenal Sebagai Wected Overlay Kita Bisa Menggunakan Data-data Input Meliputi Dari Kepadatan Bangunan Kemudian Jarak Dari Sarana Transportasi Yang Digunakan Disini Adalah Jaraknya Menggunakan Euclidean Jadi Jadi Menggunakan Jarak Terdekat Kemudian Juga Untuk Variable Ketiga Atau Parameter Ketiga Menggunakan Jarak Antara Jakarta Sebagai Episentrum Penyebaran Dengan Daerah Lain Kemudian Parameter Kempat Meliputi Dari Sarana Transportasi Ini Menggunakan Densitas Kernel Yang Sudah Ada Di Art Map Kota Orjis Kemudian Parameter Kelima Meliputi Dari Kepadatan Pusat Keramaian Kemudian Apa Namanya Tempat Tempat Ibadah Pusat Perbelanjaan Taman Dan Sebagainya Jadi Sarana Umum Terus Jarak Dari Kota Kota Besar Jadi Tidak Cuma Dari Jakarta Juga Dari Jarak Kota Besar Seperti Bandung Surabaya Semarang Jogja Serang Dan Sebagainya Yang Terakhir Menggunakan Data input Meliputi Dari Kepadatan Jaringan Jalan Menggunakan Densitas Kernel Nah Kemudian Ini Ada Beberapa Nilai Pembuatannya Sehingga Kita Akan Dapatkan Nilai Penyebaran Spasialnya Seperti Ini Jadi Lokasi Episentrumnya Akan Ada Beberapa Titik Yang Meliputi Dari Jabodetabek Kemudian Bandung Raya Kemudian Cirebon Disini Kemudian Ini Ada Semarang Jogja Ini Klaster Surabaya Dan Ini Adalah Molang Ini Sebarannya Tadi Yang Sudah Saya Sebutkan Jadi Ada Beberapa Titik Yang Memiliki Beberapa Klaster Terdampak Pasien COVID-19 Dari Tanggal 15 Sampai Tanggal 25 Kemudian Ini Adalah Prediksi Penyebaran Selera Spasialnya Itu Yang Diprediksi Oleh Teman-teman Geografi Kemudian Juga Ada Dari Data Singapore University Of Technology And Design Atau SUTD Ini Menggunakan Salah Satu Laboratorinya Yang Namanya DDI Nama Nama Labnya Adalah Data Science And AI For Design Innovation Disini Mereka Membuat Sebuah Pemodelan Dimana Pemodelan Tersebut Terdiri Dari Kapan Mulai Dari Dampak Atau Pandemi COVID-19 Di suatu Daerah Kemudian Akan Berakhir Sebanyak 97% Berakhir 99% Dan Berakhir 100% Jadi Secara Secara Umum Untuk Dunia Dimulai Pada Tanggal 11 April 2020 Estimasi Akan Berakhir 97% Itu Di Tanggal 30 Mei 2020 Kemudian Berakhir 99% Di Tanggal 17 Juni 2020 Dan Benar-benar Akan Berakhir Di Indonesia Diprediksi Karena Baru Mulai Meningkat Kasus Korban Pasien COVID-19 Ini Di tanggal 20 April Kemudian Diprediksi Akan Berada Pada Fase 97% Di tanggal 7 Juni 2020 Atau Mungkin Setelah Lebaran Benar-benar Akan Berakhir 99% Di tanggal 24 Juni 2020 Dan Benar-benar Kembali Ya Diharapkan Kembali Seperti Sedihakala Di tanggal 7 September 2020 Untuk Data Lengkapnya Sudah Saya Unggah Juga Di Situs Emas Untuk Bisa Kalian Manfaatkan Nah Ini Adalah Data Prediksi Jadi Menggunakan Distribusi Normal Jadi Kapan Sampai Puncak Kemudian Kapan Mencapai Titik Jenuh Atau Titik Batas Maksimal Yang Kemudian Akan Turun Dan Saya Lihat Beberapa Negara Sekarang Sudah Melonggarkan Aturan PSBB Atau Lockdown Seperti Di Korea Selatan Sekarang Ini Sudah Mulai Banyak Aktivitas Di Beberapa Fasilitas Umum Sarana Transportasi Seperti MRT Ataupun Kereta Kemudian Kabar Baiknya Teman Teman Di Korea Selatan Teman Muslim Sudah Mulai Bisa Ber Aktivitas Beribadah Di Masjid Masjid Untuk Melaksanakan Sholat Fardhu Dan Sholat Tarawih Diharapkan Di Indonesia Segera Menyusul Seperti Itu Ini Untuk Indonesia Ya Tadi Kita Belum Mencapai Titik Apa Namanya Belum Mencapai Titik Maksimal Jadi Distribusi Normalnya Masih Mungkin Bisa Bergeser Dari Prediksi Ini Oke Kemudian Ada Yang Unik Yaitu Ternyata COVID-19 Ini Juga Berhubungan Dengan Lingkungan Kenapa Kenapa Dibilang Berhubungan Dengan Lingkungan Jadi Secara Umum Kita Bisa Lihat Dari Data Intensitas Atau Kadar NO2 Yang Merupakan Salah Satu Polutan Yang Dihasilkan Oleh Kendaraan Bermotor Dengan Aturan PSBB Atau Lockdown Di Beberapa Negara Maka Angka Emisi NO2 Banyak Sekali Yang Berkurang Nah Ternyata Kadar NO2 Ini Bisa Kita Manfaatkan Menggunakan Satelit Sentinel 5P Jadi Kita Bisa Menggunakan Data Kopernikus Jadi Salah Satu Semacam Konsorsium Uni Eropa Yang Membuat Data Citra Satelit Yang Bisa Diundus Secara Gratis Salah Satunya Bisa Menggunakan Citra Sentinel 5P Untuk Melihat Dari Sebaran Polutan NO2 Nah Ini Diambil Rata-rata Di tahun 2019 Sampai Tahun 2020 Di Beberapa Negara Eropa Meliputi Italia Kemudian Ada Perancis Dan Kita Bisa Lihat Beberapa Wilayah Di Utara Perancis Di Wilayah Italia Di Kota Turin Bolonia Genova Padova Kemudian Milan Kemudian Di Selatan Ada Napoli Ada Parma Kemudian Di Perancis Ada Marseille Ada Mempelier Ada Kana Ini Ini Cukup Signifikan Untuk Terdampak Dari Polutan Tapi Kita Lihat Di Tanggal 19 Sampai Tanggal 24 Maret Dimana Lockdown Mulai Diterapkan Di Italia Dan Di Perancis Beberapa Hasil Mulai Berkurang Bahkan Di Perancis Hilang Sama Sekali Untuk Tanggal 19 Sampai 24 Maret 2020 Nah Kemudian Kita Coba Terapkan Di Indonesia Jadi Seperti Ini Ternyata Ya Sudah Mulai Berkurang Karena Memang Aktivitas Di Berarti Kosong Masih Banyak Masyarakat Yang Tetap Beraktivitas Di Luar Oke Jadi Secara Umum Untuk Kontribusi Informasi Geospasial Ini Meliputi Dari Bagaimana Untuk Melihat Peserbaran Penderita Kita Bisa Mendapatkan Data Untuk Zona Rawan Bahaya Untuk Mengingatkan Masyarakat Oh Daerah Ini Adalah Daerah Yang Beresiko Terhadap COVID-19 Jadi Angka Kerawannya Tinggi Yang Mana Yang Rendah Yang Sedang Kemudian Kita Bisa Melihat Dari Pola Spasial Untuk Spreading Untuk Menentukan Dan Bagaimana Membuat Rencana Mitigasi Dan Pengambilan Kebijakan Dan Yang Terakhir Adalah Dengan Menganalisis Resiko Kita Bisa Membuat Rencana Mitigasi Dan Pengambilan Kebijakan Yang Tepat Sasaran Jadi Kita Kita Akan Dapatkan Sebuah Solusi Atau Sebuah Sebuah Kebijakan Yang win-win solution Oke Mungkin Untuk Pertemuan Kali Ini Dicukupkan Barangkali Nanti Apabila Ada Pertanyaan Bisa Kita Akan Disuskirkan Di Waktu Yang Sudah Ditentukan Dan Jangan Lupa Nanti Di Hari Sabtu Kita Mungkin Akan Ada Quiz Materinya Meliputi Dari Minggu Kedelapan Sampai Minggu Kesepuluh Ini Untuk Minggu Depan Kita Akan Coba Membahas Materi Yang Seharusnya Dibahas Minggu Ini Yaitu Konsep Pembangunan Berwawasan Bencana Oke Mungkin Dari Saya Cukup Sekian Tetap Di Rumah Aja Jadi Kita Bisa Belajar Kita Bisa Beraktifitas Dari Rumah Semoga Pandemi Ini Segera Berakhir Dengan Hal Yang Kita Harapkan Sampai Ketemu Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Walaik Taufiq Walhidayah Wallah Muafiq Alakum Mitorik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang